Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali Tetapi Insajambo Kali ini kita akan membahas Sesuatu yang sangat serius Maka Perhatikan jangan Tidak diperhatikan Biar gak salah paham Ini adalah Grafik yang saya yakin semua sudah tahu Grafik para pola Seperti lurut ditembakkan Sebuah meriam Sampai sini Nah soal-soal seperti ini Titik-titik kritisnya adalah Kapan mencapai Tinggi maksimum Kapan mencapai Jarak maksimum Apabila datar Ya Di sini ada Dua tempat apa yang terjadi di sini Apa yang terjadi di sini Ya Itu yang sering ditanyakan Untuk variasi-variasi soalnya Ini Konturnya belum tentu datar Kadang-kadang mereng Kadang-kadang lurunya berhenti sampai sini Nah Hari ini kita akan Membahas bagaimana kita menganalisa soal-soal tersebut Dengan Rumus tanda Oke Ini adalah Perpaduan Antara gerakan ke atas ke bawah ini adalah GLBB Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang alanya ke bawah Ya Dan GLBB Yang ke kanan Karena gerakan ke kanan tidak dipengaruhi oleh suatu percepatan Ya Diasumsikan kecepatan yang diberikan oleh meriam Seperti kecepatan awal ya V0 Ya Dan peluru ini tidak memiliki percepatan Itu asumsi Awal kita Baik Nah Pertama yang harus kita lakukan adalah Kita mencari vektor posisi dari V0 Ya V0 ini mengarah ke sumbu X Sekaligus mengarah pada sumbu Y Ya Dengan Cara sindermi kosami dan nantan desa Ya Kalau sumbu X Kosami Ya Jelas sumbu X ini kita pakai rumus kos Oke Maka VX Adalah V0 Kos Teta VY Sindermi Jadi VY adalah V0 Sindermi Karena depannya ini adalah sumbu Y ya Sindermi Nah Kalau kita sudah Membuat vektor posisi masing-masing Ingat Vektor pada sumbu X Ini Tidak pernah berubah Karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi Sedangkan yang Y ini dipengaruhi Nah Kapan waktu Mencapai titik maksimum Untuk mencari Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum Ya Kita gunakan Vt sama dengan V0 Plus At Ini rumus dasarnya Ya Nah Saat tinggi maksimum Kecepatannya 0 Ya 0 Sama dengan V0 Ya V0 V0 Y Ya V0 Y Ini V0 Y Ini V0 X Ya Ini ada 0 Ini ada 0 V0 Y Min Ya Kenapa minus Karena G ke bawah Min GT Jadi GT Sama dengan V0 Y Itu apa V0 Sin Theta V0 Sin Theta Jadi T Sama dengan V0 Sin Theta Bagi G Rumus ini digunakan Untuk mencari Waktu Yang dibutuhkan Untuk Mencapai titik Tertinggi Kalau waktu Yang digunakan Untuk mencapai Titik terjauh Bagaimana Nah Waktu yang dibutuhkan Dari titik ini Kesini Sama dengan Ini kesini Jadi Waktu Untuk titik terjauh Ini waktu Untuk H Max Kalau Waktu Untuk X Max Waktu Untuk mencari Titik terjauh Adalah Dua kalinya Ini Ya Dua kalinya Ini Jadi waktunya Adalah 2 V0 Sin Theta Per G Ini Kalau Ditanyakan Waktunya Jadi kita sudah tahu Waktu nyampe Disini Berapa Nah Untuk nyampe Disini Yang dua kalinya Lepasnya Waktunya Dua kalinya